Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesawaran menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesawaran Tahun Anggaran 2023, Senin 22 April 2024 Ketua DPRD Pesawaran Suprapto menjelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ bagian Risalah dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rapat Paripurna yang dilakukan satu kali dalam satu tahun Paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah No. 14 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ bagian Risalah dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemerintah Daerah Kepala Dewan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sementara Bupati Pesawaran Dendi Ramadona mengatakan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah Yaitu meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat Dijelaskan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Merupakan tolak ukur makro dalam penilaian kinerja Dimana pendapatan menjadi kekuatan dan kemampuan keuangan daerah Untuk membiayai seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan Dijelaskan pelaksanaan penyelenggaraan, pembangunan dan pelayanan, serta pembangunan dan pelayanan Karena kemualan pemerintahan ini berusaha penyelenggaraan, pembangunan dan pelayanan, serta pembiayaan daerah Termasuk pemerintahan dan pelayanan, pembangunan dan pelayanan, serta pembiayaan daerah Dijelaskan pemerintahan, penyelenggaraan, tugas umum pemerintahan, dan tugas untuk pembangunan tidak paling pernah yang kami mempati pelaksanaan negara akan dapat menjadikan sebuah pukul lalu membiayai negara dan membiayai negara akan menjadi kekuatan dan kemampuan kawan-kawan untuk membiayai seluruh proses menjadikan penggunaan penggunaan sebuah kemasan untuk selanjutnya bercepatan menyampaikan ini karena saya menyampaikan panggilan atas kekuatan orang-orang pengguna untuk berikutnya yang paling pendatang saja realisasi kesempatan dalam pendatang adalah sebesar 1.219.690.000 dari target 1.319.490.000 atau mencapai 92% kontribusi dari masing-masing perlombongan pendatang adalah sebagai pendapatan yang diperoleh dari kajak dan distribusi daerah maksudnya kekayaan yang disesakan dan pendapatan yang disesakan dengan organisasi setelah sebesar 819.690.000 lebih dan dikatakan yang disesakan 1.219.000 atau mencapai 24% pendapatan masyarakat merupakan pendapatan yang diperoleh dengan pendapatan pemerintah pusat dan pendapatan pemerintah daerah masing-masing dari saksi yang diperoleh adalah 1.319.24 terima kasih